selamat menikmati untuk menyaksikan pertandingan kikop babak kedua antara keu sebuasan Repoja berhadapan dengan keu sebuasan Mitra Muda skor masih tetap sama kuat kosong-kosong di babak pertama tadi akankah ada gol di babak yang kedua ya untuk lebih lengkapnya mari bersama kita saksikan kikop babak kedua berhadapan dengan keu sebuasan Mitra Muda berhadapan dengan keu sebuasan Repoja dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan satu penuasan bola coba dilakukan para pemain keu sebuasan Mitra Muda kembali gagal kini Repoja Remon coba kuasai bola namun saya yang kembali berikik terdengar nampak pelanggaran dilakukan pemain dari keu sebuasan Mitra Muda kenapa lagi kita melihat satu tekanan coba dilakukan para pemain keu sebuasan Repoja Remon kembali arahkan kebenarannya kini kita melihat para pemain keu sebuasan Mitra Muda kuasai bola arahkan kepada Ridwan Ridwan Masir dan arahkan kepada Raja Raja arahkan keuangan yang berbahaya satu penguasan bola yang cukup baik dikuasai oleh pembantu Groho namun sayang kembali kita melihat finishing touch yang coba dilakukan baru Groho dagal kini kita melihat para pemain keu sebuasan Repoja Remon coba lakukan penguasan bola lewat penguasan Baso Amsuri namun gagal kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam bagi keu sebuasan Mitra Muda sudah dilakukan namun sayang kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan gini kita melihat para pemain kesempatan Repoja Remon coba kuasai bola kita melihat kurang jelas maksud daripada pemain keu sebuasan Repoja Remon kita melihat di sana Cidan ya melakukan tendangan langsung ataukah melakukan umpan yang jelas kita melihat bola keluar meninggalkan arena pertandingan tendangan gawang lakukan sudah Agustablo arahkan kepada rekannya Ridwan yang dituju datang bantuan Nugroho Nugroho arahkan kepada rekannya kita melihat di sana Raja Raja keberikan Daupli masih Daupli coba lakukan tendangan yang masih berbentur garisan belakang keu sebuasan Repoja Remon kembali kita melihat satu tendangan yang terlalu lemah tepat dalam pembuasan Mahindra berbahaya Bacu cukup cekatan keluar penjaga kembali kali ini kita melihat satu serangan coba dilakukan dan oh nampak kita melihat nampaknya nampak Iqbal yang coba mendapat keluar emas namun kita melihat dengan cekatan menjaga gawang Agustablo keluar dari sangkarnya dan kembali kita melihat tekanan terjadi lewat satu buah servis tendangan sudut kita melihat di sana siapakah yang akan coba menambil Raja Remon bangun serangan berbahaya harapkan kembali dan satu heading yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Repa Jaribul dan ya tolong kepada penonton yang berada persis dekat tiang gawang di belakang penjaga gawang Agustablo sedikit menjauh minimal satu meter dari tiang gawang kembali ke pertandingan satu serangan coba dilakukan arahkan kembali rekannya kini kita melihat Mitra Muda lakukan penguasan bola nomor 22 unyil lepas dalam penguasan unyil datang bantuan Raja Nanggolan Raja arahkan kembali rekannya kembali kita melihat serangan yang kembali gagal kini Baco Amsuri coba lakukan penguasan bola arahkan maksudnya kepada Iqbal kembali miskomunikasi dilakukan pemain ke sebelasan Raja Rebun datang serangan kembali kita melihat para pemain ke sebelasan Mitra Muda lewat penguasan Nugroho masih Nugroho lakukan umpan arahkan kembali Raja satu tenaga keras yang cuma dilakukan Raja di mana kita melihat nampak membentur tiang dan ya kita melihat seorang penonton nampak terlebih dahulu sudah berkibar panji offside yang dilakukan oleh AW2 sehingga kita melihat nampak harus dilakukan tenangan bebas bagi kesebelasan Raja Rebun tetang tetang masih dengan angka sama kosong-kosong dibawak yang kedua memasuki menit medium pertandingan yang masih disaksikan oleh bos Raka Putra bos Firman Lembek dan manajer-manajer tim yang lainnya yang menyaksikan pertandingan pada sore hari ini kembali kita melihat lakukan penguasan bola Repa Jarebun namun sayang kembali penguasan bola yang dilakukan para main dari kesebelasan Repa Jarebun keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Mitra Muda lakukan sudah namun salah umpan ini Repa Jarebun lakukan umpan arahkan kebenarannya cukup baik namun lagi-lagi kita melihat semua penonton ini singkat penyelesaian akhir yang cuma dilakukan oleh Atta Kante dari kesebelasan Repa Jarebun kita melihat disana jidang setengahannya masih jauh dari titik sasaran Mitra Muda lewat sang kapten kesebelasan kembali kali ini kita melihat Bajo Amsuri alatkan keberkahan satu tendangan keras dan wasit maaf pergantian pemain Mitra Muda unyil keluar nomor 2 unyil nomor 2 keluar masuk Alpin nomor 13 ya kita melihat nampak kembali bos dari kesebelasan Mitra Muda bos Kori mengakukan pergantian pemain memasukkan pemain Alpin di babak yang kedua ini dimana kita melihat Manit bermain bagi seorang unyil sudah selesai dan digantikan rekan senegaranya kita melihat disana yaitu pemain Alpin kembali kali ini Baso Amsuri arahkan keberkannya lakukan umpan kita melihat reja namun sayang umpan yang diberikan terlampau teras dan kembali keluar meninggalkan arena pertandingan yang kembali hanya menghasilkan satu buah ball kick dan akan gawal bagi kesebelasan mitra muda dan kembali saya informasikan untuk anda pencinta pegila turnapin bunga bekarkap yang ke-11 tahun 2024 esok bertanding kesebelasan Sadam berhadapan dengan kesebelasan Hakim sebuah pertandingan yang kembali akan berjalan seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore hari ini kembali kembali satu serangan coba dilakukan para pembangkesebelasan mitra muda berbahaya oh kurang jelas maksud daripada pembangkesebelasan mitra muda ini dimana kita melihat melakukan tendangan langsung adakah mengumpat yang jelas mula keluar meninggalkan arena pertandingan tendangan gawal lakukan sudah Junaidi Abdullah arahkan kebenerannya Bajo Amsori Bajo arahkan kebener Reja Reja kebenerkan kembali kita melihat terjatuh dan ball pelanggaran wasit pergantian pemain dari kesebelasan Repa Jaribun dimana keluar nomor punggung 7 nomor punggung 7 keluar masuk Dana ya Dana masuk menggantikan rekannya Dimas kembali kita melihat Agen Baung Tani nampak lari keluar seorang pemain sayap kanan mereka dan menggantikan dan memasukkan pemain dana yang nampaknya kita agak sedikit memiliki naluri gol ketimbang mereka satu tenangan bebas kita melihat di sana Junaidi Abdullah pemain yang memiliki tenangan 80 juta yang akan coba mengambil oh nampak Reja lepas dalam pembuasan penjaga gawang Agustablu kembali tekanan berlanjut oh sayang kembali kita melihat seorang penonton tekanan yang terus cepat dilakukan pemain dari kesebelasan Reba Jarebol masih menulai kebuntuan kini kita melihat Nopri kuasai bola terjatuh karena kita melihat pergerakan bola yang dikuasai Nopri dilanggar oleh salah satu pemain kesebelasan Reba Jarebol kita melihat seorang penonton pada sudah ini dua pemain kembar dari kesebelasan Reba Jarebol yaitu Bosketoy dan PK Kandunya pada sudah ini tidak bisa bermain sementara kita melihat tadi rekannya sudah digantikan kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Mitra Muda coba lakukan tekanan Sertipus menjaga gawang arahkan kembarannya Mahinda yang dituju pemain ikbal kembali kita melihat Raja lepas dalam penguasan Raja dana masih dana arahkan kepada Baco Amsuri lepas dalam penguasan para pemain kesebelasan Mitra Muda kali ini kita melihat di sana Yoga Yoga coba kuasai bola arahkan kepada Baco Amsuri cukup baik berakan berakan yang coba dilakukan harapkan kebenaran kembali kita melihat gagal serangan yang coba dilakukan pemain kesebelasan Repajar kembali tekanan coba dilakukan para pemain kesebelasan Mitra Muda gagal Yoga coba kuasai bola lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan ya saudara penonton nampak kita melihat di pertandingan babak yang kedua kesebelasan Repajar kembali menguasai jalannya pertandingan namun seperti yang kita saksikan di menit pertandingan babak pertama hingga babak yang kedua dimana kita melihat satu penyelesaian akhir yang cuma dilakukan atau kante dari kesebelasan Repajar selalu gagal dan kini kita melihat oh kita melihat sudah penonton tarjeta Amarilla Yerokat Kadu Kuning didapat Bermat Iqbal bagi kesebelasan Repajar dimana kita melakukan pelangganan keras dan dihadapkan satu buah kartu puling dan diberikan satu buah tenaga bebas bagi kesebelasan mitra muda ya harap-harap cemas yang terus menghantui dua manajer baik dari kesebelasan manajer menempat 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 kesebelasan mitra muda dimana kita melihat bos kori masih cukup cemas menyaksikan pertandingan pada sore oh kembali kita melihat terjadi perebutan raja coba kuasai bola masih raja coba kuasai bola namun kita melihat dilanggar oleh salah satu pemain dari kesebelasan mitra muda dan dengan bebas kini kita melihat di sana main nomor 14 daus yang akan coba mengambil lakukan sudah arahkan kepada ribuan yang dituju lagi-lagi kita melihat terlampau mudah bagi pentingan gawang mahindah coba kuasai bola lakukan sudah arahkan kepada rekannya kita melihat di sana jidan terjatuh namun bukan pelanggaran kembali mitra muda coba kuasai bola masih mitra muda arahkan kepada ribuan ribuan kepada raja raja kali ini kita melihat baca amsuri cukup lepas dari jebakan offside terbahaya iqbal kita melihat lepas dari jebakan offside iqbal namun lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal finishing touch pelencayaan akhir yang coba dilakukan para pemain depan dari keserbasan ribuan selalu gagal kini kita melihat yoga coba kuasai bola arahkan ke mana baca amsuri terjatuh namun bukan pelanggaran kembali tekanan berlanjut dalam penguasaan para main keserbasan mitra muda mitra muda lakukan tekanan lewat raja negalan masih raja arahkan kemana topri masih topri lakukan umpan arahkan masyutnya kemerdekannya masih mitra muda lewat penguasaan daus daus arahkan kemerdekan tercuri kembali oleh para main keserbasan ribuan dan lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan yang sewakin seru sewakin menarik pertandingan pada sore hari ini perebutan jatah selembar tiket melaju putaran selanjutnya di putaran ketiga dimana kita melihat baik dari kesebelasan depan jatah remun maupun kesebelasan mitra muda terus melakukan tekanan guna untuk mendapatkan satu selembar tiket laju ke putaran selanjutnya kini kita melihat berikik terdekat nampak satu buah bol pelanggaran didapat bagi kesebelasan mitra muda dimana kita melihat nampak salah satu pemain kesebelasan mitra muda dilanggar kini kita melihat sang kapten kesebelasan ya kita melihat disana Farid Ridwan yang akan coba mengambil satu buah tanakan bebas ini sementara kita melihat sementara kita melihat bagar hidup coba dibentuk Ridwan membentuk bagar hidup tandas di pemain batu amsuri bentuk tangan salah satu pemain kesebelasan mitra muda raja lepas dalam penguasan raja datang bantuan daus kini kita melihat disana pemain nomor 13 coba kuasai Alpin Alpin lakukan umpan potong lagi pemain yoga ya kembali mitra muda lakukan tekanan yoga harapkan kepada ikhbal cukup baik masih ikhbal coba kuasai bola masih ikhbal mendapat bayang kata lakukan umpan crossing harapkan kepada baco amsuri baco lakukan umpan harapkan kepada jidan jidan coba kuasai bola lagi-lagi kita melihat gagal kini datang juna ini lepas dalam penguasaan juret juret balik kini tetakan dilakukan peropin kesebelasan mitra muda lewat nopri masih nopri lakukan 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 rumpan harapkan kemerekatnya keluar kita melihat penjaga bawah lahendra menjemput si kulit mundar dalam membuang bola jauh-jauh memfasilkan satu buah tendaga lemparan ke dalam bagi kesebuasan mitra muda tertahan masih dengan angka sama kosong-kosong akankah pertandingan pada sore hari ini akan menjadi indikasi harus berakhir dengan drama adu penalti ya kita melihat segala sesuatu bisa saja terjadi karena kita melihat menit bermain bagi kedua tim masih ada dan kemungkinan bisa saja terjadi di pertandingan babak yang kedua ini sekarang kembali dilakukan para pemain kesebelasan Repajaremon lewat penguasaan Bato Amsori gagal kembali keliru dilakukan para pemain kesebelasan mitra muda lemparan ke dalam bagi kesebelasan dari Pajaremon siapakah yang akan coba mengambil ya kita melihat peran ke dalam lakukan sudah arahkan kepada rekannya kembali kali yoga coba kuasai bola lakukan upan cukup baik lakukan agar lapangan ikbal yang dituju masih ikbal dan terjatuh namun bukan suatu pelanggaran dan kini kita melihat lakukan upan penjaga agus dan yang sudah menonton semakin seru semakin menarik pertandingan di babak kedua ini karena kita melihat skor masih tetap sama kuat dan kedua tim kini berganti melakukan seragat kini kita melihat yoga coba kuasai bola Repajaremon coba lakukan penguasaan bola oh nampak kita melihat yoga lebih memilih melakukan tendangan langsung daripada pengumpan namun tendangannya masih melemah tepat dalam penguasaan Agus tablo lakukan sudah tablo arahkan kepada rekannya kembali kali ini kita melihat para penguasaan Repajaremon lewat penguasaan Iqbal keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Repajaremon lakukan sudah yoga yoga keberkannya cukup baik datang baca Amsuri arahkan keberajinan lepas kembali kita melihat penguasaan bola yang dilakukan pemain kesebelasan Repajaremon datang bantuan kita melihat di sana yoga Iqbal baca Amsuri coba puas segala lakukan tenaga langsung sayang kembali kita melihat tenaga keras yang cepat dilakukan baca Amsuri masih melambung di atas Mister Gawang kawalan penjaga Gawang Agus Tablo dan kita melihat suruh penonton di mana salah satu pemain dari kesebelasan Bina Mitra Muda mengalami cedera dan ya pergantian pemain nampaknya pemain yang cedera Farid Ridwan ditarik keluar dan memasukkan pemain Andi Jablai ya kita melihat sudah penonton nampak Farid Ridwan The Goal Gatter sekaligus kapten kesebelasan Mitra Muda nampaknya sudah harus habis melihat permainnya dan karena membang cedera yang menggelayutinya sehingga Farid harus ditarik keluar oleh manajer tim dari kesebelasan dari kesebelasan Mitra Muda Boss Kuri yuk kita melihat nampak Farid Ridwan harus dipapah oleh rekannya Punggu Del asisten pribadi dari Boss Kuri yang terus menyemang hati rekannya Farid kembali kita melihat nampak menghasilkan Tentangan Gawang lakukan sudah arahkan kepada Andi Jablay lepas kali ini kita melihat yoga depaja coba bangun serangan arahkan coba rekannya balik gagal Mitra Muda raja raja anda kalau jalan-jalan gitu RT harusnya ada penyisir dari rusuk sebelah kanan peratangan keselmasan depaja lakukan pungkal arahkan kemarannya ini kita melihat Andi Jablay satu peranggan satu dua sentuhan namun kembali gagal kini Repaja melakukan penguasaan bola mematkan lebar lapanan rakan kepada Iqbal masih Iqbal rakan kepada yoga yoga masih yoga masih yoga Iqbal datang membantu masih Iqbal masih Iqbal cukup baik pertahanan yang dimiliki kesepulasan Mitra Muda kini kita melihat Andi Jablay hurang selamat umpannya boleh kembali keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam bagi kesepulasan Repaja sudah dilakukan kini kita melihat Bajo Amsuri lakukan umpan arahkan keperanakannya cukup baik dan satu tentangan yang cempat dilakukan atakan terari kesepulasan Repaja di mana kita melihat dalam masih membentur salah satu pemain dari kesepulasan Mitra Muda dan tekanan kembali berlanjut lewat satu buah tendangan sudut yang didapat bagi kesepulasan Repaja lakukan sudah berbahaya masih mampu ditepis penjaga gawang Agustablo datang kita melihat di sana Bajo jadi pelanggaran nampaknya tendangan bebas bagi kesepulasan Mitra Muda masih belum berkeming dari tempat duduknya bos Rakyaputra bos Firman Lebek bos Anjero dan para petinggi-petinggi yang lainnya yang terus setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini dimana kita melihat pendudukan masih tetap sama kuat akankah harus diselesaikan lewat berapa adu penalti kita melihat serangan beri coba dilakukan para pemain kesepulasan Mitra Muda dimana salah satu pemain dari kesebelasan Mitra Muda tergeletak dan kita melihat bola keluar meninggalkan arena pertandingan dan nampaknya bukan pelanggaran hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Repaja Rebo lemparan ke dalam kita melihat lemparan ke dalam aratkan kepada siapa kita melihat yoga masih yoga lakukan apa kembali kembali kita melihat daus coba kuasai bola lakukan penguasaan bola ikbal yoga lepas dalam penguasaan yoga balik ini kita melihat raja arahkan kepada Nugroho lepas dalam penguasaan Nugroho yoga serangan balik cepat coba dilakukan cukup baik namun kembali kita melihat baik pula penampilan permainan beri kesebelasan Mitra Muda kini kita melihat Mitra Muda lewat penguasaan doping langsung dan kembali kita melihat hanya menghasilkan tandakan gawa ya kembali saya memastikan untuk esok jadwal pertandingan antara kesebelasan Sadam berhadapan bagian kesebelasan Hakim ya itulah jadwal untuk esok dimana esok kembali kami menerima kapan bahwa bus Joyo akan melakukan unian doorpress dengan gila-gilaan walaupun kita ketahui pada hari ini merupakan hari kondangan nasional namun kita melihat bus Joyo manusia tidak ada lagi-nya terus memberikan doorpress yang gila-gilaan di setiap pertandingan yang kita saksikan balik satu serangan coba dilakukan kesebelasan repajar remun lewat ikmal baca amsuri masih batik mister gawang menjadi penyelamat kini kita melihat danah entah harus bagaimana lagi cara yang harus dilakukan oleh para pemain kesebelasan repajar remun tenangan-tenangan keras yang juga terus dilakukan serangan-serangan gejar yang dilakukan dari juhur sampai mau maghrib kita melihat serangan gagal kini kita melihat repajar remun bangun serangan gagal mitra muda lewat Andi Jablay Andi Jablay arakan kemerdekannya masih Andi Jablay coba kuasai bola arakan kemerdekannya Raja Raja lakukan rupan kemana Nofri masih Nofri cukup baik Nofri memanfaatkan lebar lapangan Lugloho harapkan kemerdekannya ya masih kita melihat cukup baik dan masih cukup seru dan menegangkan detak jantung yang dimiliki oleh kedua manajer pada sore hari ini baik bos Kori maupun bos Ketoy pada sore ini pun masih terus dihantui H2C harap harap cemas kita melihat serangan bergelombang serangan seni berganti terus dilakukan namun Rih Pajarimun masih menuhai kebuntuan kali ini kita melihat tenagaan gawang yang didapat bagi kesebelasan Rih Pajarimun dimana kita melihat disana Junaidi Abdullah yang akan mencoba mengambil tenagaan gawang melakukan sudah arahkan kepada Yuga Yuga kepada Dala gagal datang kini kita melihat Mitra Muda coba puasai bola terjatuh bukan pelanggaran masih para mencoba sebesar bang apakah yang terjadi kita melihat kembali kartu kuning didapat didapat bagi kesebelasan Rih Pajarimun dimana kita melihat Yuga mendapat kartu kuning dan dihadiahkan satu buah tenagaan bebas bagi kesebelasan Mitra Muda lakukan Suradaus arahkan kurangkannya kembali gagal kini kita melihat Yuga masih Yuga lakukan kumpan arahkan kepada Iqbal masih Iqbal mencoba kuasai bola masih Iqbal mendapat tekanan dari para main keseluruhan Mitra Muda kini kita melihat Yuga masih Yuga ke belakang kembali arahkan keberangkannya kita upload di sini Pebri oh telan penguatan yang diberikan Pebri tepat dalam penguasan Agustabro kembali kita melihat bulat-bulat menerimakan alat pertandingan sisa waktu pertandingan yang beberapa kulit lagi pendudukan masih tak kosong-kosong serangan kembali dilakukan para main keseluruhan Repaja gagal kini kita melihat para main keseluruhan Mitra Muda lewat penguasan Raja Raja coba lakukan empat arahkan keberangkannya masih beri kuasai bola empat lebar kepada Andi Jablay Andi Jablay lakukan empat keberangkannya beri cukup baik masih Andi oh Andi beri wasit pergantian pemain Mitra Muda nomor puluh enam nomor puluh enam api keluar masuk gisti gisti balesti ya sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga kepada artis populis yang hadir pada sore ini mbak selfie dan eh jangan lihat kemarin orangnya di pojok ya kembali kita melihat satu serangan coba dilakukan para pemain ke sebelasan repaja remun oh kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain ke sebelasan repaja remun lagi-lagi bola tepat dalam pembuasan Agus Tablo kita melihat penjaga gawat Agus Tablo tampil cukup baik pada sore hari ini dan kali ini kita melihat lakukan umpan Tablo arahkan keberangkannya gagal kini dana lakukan umpan arahkan kepada yoga masih yoga lakukan penetrasi yoga cukup baik dan apakah yang terjadi tendangan bebas ataukah lemparan ke dalam bagi kesebelasan repaja remun nampaknya oh kita melihat menghasilkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan repaja remun tamar punggung enam belas kita melihat di sana Febri yang akan coba mengambil lakukan sudah Febri cukup baik datang kita melihat di sana alih-alih coba melakukan penguasaan bola namun sayang kita melihat kurang jelas maksud dari pemimpin Rizko yang jelas bola keluar meninggalkan arena pertandingan yang menghasilkan tenaga gawang bagi kesebelasan mitla muda lakukan sudah kita melihat yang tertuju kita lihat di sana Alpin namun bola dibuang saja oleh Febri menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan mitra muda Nogroho nampaknya yang akan coba mengambil lemparan ke dalam ini ya dengan sisa-sisa waktu pertandingan yang ada mitra muda coba lakukan tekanan Andi Jablay lakukan umpan arahkan kepada Alpin Alpin lakukan umpan crashing kepada Raja gagal kembali kali kita melihat mitra muda lakukan tenangan keras kita lihat disana nampak main mitra muda dan berpunggung 9 edu tanpa kondologi mengakukan tarangan keras namun sayang kembali melambung di atas mister gawang-kawalan penjaga gawang mahenra tertahan masih dengan angka sama kosong-kosong pertandingan yang terus masih setia disaksikan oleh bos Jerry bos Rakaputra bos Gujer dan bos Firman Lembek pemilik Mayo FC yang setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini untuk melihat siapakah yang akan pulang dengan tertunduk malu kembali kita melihat satu tenangan bebas sempat didapat bagi kesebelasan mitra muda lakukan sudah arahkan kembali keempat curiak ada Julaidi Abu buang bola ke depan arahkan maksudnya kembali datang datang kita melihat disana umpan crossing harapkan kembali Alvin mampu gak Alvin cukup baik tercuri oleh Fabry kali ini Fabry coba kuasai kula harapkan kembali dan saudara penonton bersamaan dengan itu usai kula pertandingan di babak yang kedua dengan skor sama kuat kosong kosong kembali 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 kembali